Intro Oke Halo Halo Ini si anjing satu mana nih Siapa tuh Vokalis anda Dia yang udah bangga-bangga loh tadi Eh kita diajak podcast sama Biggie Padahal ada yang minta tuh Jadi gini Gimana-gimana coba Karena dia terlalu taat pada pekerjaan Dia lebih memilih 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 untuk get ring bersama teman-teman kantornya Jadi Ricky kebetulan ada di Kebumen Membangsat sih Membangsat ya Padahal semua orang mencari dia gitu kan Dia avatar sebenernya Jadi ketika orang mencari dia Membundukkan dia Dia hilang Dia menghilang Dia menghilang Jadi avatar Beratus-ratus tahun kemudian Beratus-ratus tahun kemudian Dia balik lagi Dia balik lagi Membangsat Memang kurang ajar ya Karena ini sebelumnya sudah ada podcast juga Tapi belum dirilis Yang bahas tentang si album ini Balada Pulau Parang ini Nanti coba kita ngobrol yang lebih dalam lagi Tentang Balada Pulau Parang ini Oke Yang Pertanyaan pertama Apa peran bara disitu? Peran bara dimana di depan? Peran bara Sebenarnya bara itu adalah vokalis kita yang sebenarnya Oh Jadi rata-rata vokal kita itu diisi oleh bara Iya Tapi dengan animasi lagi sama A.I. jadi Suara Riki Suara Riki Halo bara Mau joget gak? Joget lah Joget lah Joget lah Ya dikit aja Dikit-dikit Gini-dikit Gini-gini Gak mau Oke Ya itu jadi Dan Apa Suara dirilis Empat lagu EP Jadi di Obah kali ini ada full Ada yang single Ada yang EP Dan juga ada LP Ada full album juga Oke Luar biasa ini Cerbon lagi ramai Banyak banget Banyak banget rilisan Nice Dan nanti Semoga di bulan-bulan berikutnya Masih ada lagi Biar saya ada konten Biar saya ada konten Biar saya ada konten Biar boleh jalan terus Biar hidup Benar Benar oke Kita ngomong Balada Pulau Parang Iya Kan kalau Ya mungkin Dibahas lagi aja kali ya Oke Itu Sebelum kalbun ya Sebelum kalbun kita bahas The My My nya dulu Kan sebelumnya ada Zaf Dan akhirnya The My My Iya kan Ada lebih jauh lagi Apa Bui Bilur Bui Bilur Gak 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 Yang ada peran andanya disini Oh iya Yang ada peran andanya Nanti baru kita ngobrol sama Bang Dava Bang Dava Nah Kenapa akhirnya Berganti The My My Dan juga Akhirnya oke Kita coba buat The My My Buat Lebih serius Dan akhirnya Epic luarlah gitu Kenapa akhirnya bikin The My My Terima kasih Kenapa The My My Dengan The My My Jadi kenapa awalnya bikin The My My itu Sebenernya dari Ricky pertama Otaknya Jadi dulu Ricky Dizarve itu Sudah mulai ingin mengubah konsep Tadinya Dengan Mendengarkan beberapa musik Contohnya King Gizart Yang akhirnya Jadi referensi Jadi referensi dia Buat bikin The My My Kalau Untuk kenapanya ya Anda tahulah Riki seperti apa Iya kan Jadi kayak Dia dengerin ini akhirnya berubah Dia dengerin ini akhirnya berubah Dan tidak konsisten Dan Alhamdulillahnya sekarang Untuk di The My My itu kan Kalau dibilang Genre The My My itu apa Saya juga tidak tahu ya Iya Bukan gak tahu dalam arti Emang Gak tahu sama sekali Tapi Lebih ke arah Ya kita mah bebas aja Bereksperimen ya Iya Bereksperimen Bereksperimen Dan Kalau untuk benang merahnya sendiri ya Kita ngambil benang merah bahwa Ya kita psychedelic gitu Psychedelic Psychedelic gitu Kalau untuk benang merahnya Tapi tidak lagi Kita bereksperimen Kayak di lagu bulan tadi Ada jazznya Iya Akhirnya Kalau untuk Para pendengar sendiri sih bebas Menafsirkan The My My itu apa Iya Oke Tapi Ada ini gak sih Ada rencana Ini udah ditanyain sih Cuman gak apa-apa ya Ada rencana untuk Apa release fisiknya gak Kenapa Nangan ketawa Bangsat Mau release fisik Ada beberapa kendala lah Jadi Sekarang Baru ingin memulai lagi progresnya Iya Jadi release dulu Emang agak salah Tapi ya Kita sedikit-sedikit Ngeberesin Apa yang Salahnya itu Kita sekarang udah mulai Memprogress Untuk rilisan fisik Ya ditubuh aja lah Tahun ini Insya Allah tahun ini Ditargetinnya tahun ini Iya Kalau ada Pulusnya Budgetnya Ada budgetnya Barangkali Mengepeng Mas Wancurin Halo Atau bara sih Bara sih harusnya Bara sih Bara sih Bara sih Bisa lah ya Ini Sangat disayangkan sekali Untuk yang menengahkan Secara online Karena Gak tau bara yang mana Gak tau Bara yang mana Tapi bisa gak sih Buat editornya nanti Nongolin bara disini Kan kerjaan Itu Itu Ngerepotin lagi Bilang dulu Maaf Mas Tapi kalau buat bara Mau boleh lah Saya yang edit Nanti Mas Saya bantu Mau tongolin bara doang Dimana Ditongolin dimana Tongolin di Yang lucu Yang lucu Ada dari bawah Ada dari bawah sini Dari atas sini Itu Dan Apa demanya-manya Ada Anggota baru Ya Ada Bang Dava Semakin Dekeri Isi dipanggil Bang Semakin kita Seringin Panggil Bang Mantap Bang Nah Apa Dava ini Gimana nih Ceritanya akhirnya bisa bergabung Bersama The My My Apakah sebelumnya sudah pernah mengikuti The My My Apakah memang Antah berantah Yang orang yang gak kenal sama sekali Dan lain sebagainya Walaupun memang Kejadian obrolan awalnya Di rumah Di rumah kita ya Cuman mungkin bisa dijelasin Lebih detail lagi Kenapa bisa gabung Boleh Sikat Oke Jadi Waktu itu tuh kan Saya lagi Ngedengerin musik-musik yang Kayak Skidelik Gitu-gitu tuh Nah kebetulan kan Saya kuliah di Cirebon nih Terus ya Kepo disini ada Engga gitu Genre-genre kayak gini Terus Tiba-tiba ada yang kasih tau Disini tuh ada loh The My My Gitu Dan Siapa yang kasih tau Oh iya Yang tadi Pacar anda tadi Iya Terus Terus Kan udah release single tuh Yang fantasy tuh Iya Terus saya dengerin tuh Wah Ternyata bener Skidelik gitu Adalah benang merahnya itu Terus intinya Musik itu tuh Yang sedang saya dengarkan tuh Iya Terus tuh tiba-tiba ada Kayak yang Itu tuh Serial tuh Yang tadi Dab ini tuh kan Konsepannya Tiga gitar gitu Di EP ini tuh Iya terus Kalau mau Kamu nanti gabung ya Buat ngisi itu Terus saya kan kaget ya Tiba-tiba Saya lagi dengerin Musik itu Terus tiba-tiba diajakin Kebetulan sekali ya Iya kebetulan sekali gitu Ya Akhirnya yaudah Ayo coba dulu gitu Iya gitu Terus sejauh ini kan berarti Tidak Berperan di Ipi kan Sejauh ini yang Dilihat di IP nya Menurut Bang Dava gimana nih Bang Jangan bang sih Bang Semakin menolak Semakin dilakukan Semakin menolak Semakin dilakukan Larangan adalah perintah Semakin dilarang Semakin dilakukan Gimana-gimana-gimana Menurut Ira tuh gimana sih Album Apa-apa Balai Laporau Parang ini Keren sih Basic anjingnya Keren Keren Apanya nih dari segi apanya Ya dari segi musik sih Ya seperti yang tadi kita dengar ya Waktu pas hearing season gitu Iya-iya-iya Keren banyak sekali Jendre disana gitu Dari mulai Tadi yang dikatakan Diam-diam Tolong hargai Maaf-maaf Ada jazznya Terus ada Gitu-gituannya lah Terus ya So far keren sih So far so good Ada kekurangannya gak? Ada kekurangannya Ada anjing kayaknya Di lagu ini nih Ada yang gak perlu deh Menurut selera-ira ya Kan gak ada yang salah Ada yang benar Menurut saya Kalau Dari kekurangan Tiap Karya juga udah pasti ada lah ya Cuma Di kekurangannya itu Ketutup lagi Sama Uncur yang ada di dalamnya Kayak misalkan lagu yang tadi di setel tuh Balada Air dan Sungai Kan itu Lagunya itu Kayak flat gitu Cuma Si riff-riffnya tuh Anthemik tuh Kayak yang terngiang-ngiang selalu tuh Di kuping tuh Bahkan ada temen saya juga yang Ngomong kayak Eh Dap Itu lagu Balada Air dan Sungai Saya dengerin terus loh Lagi naik motor Mau tidur Segala macem Ya karena riff-nya itu Kok tolol ya orang itu ya Kok mau ya Kok mau ya Kita bosen anjir Apalagi tadi sampai di setel dua Sampai tadi di setel dua kali Enyi Enyi Bosen loh Gak sih tapi Tapi makasih loh Makasih Ya itu lah Ya itu lah Jadi si kekurangannya itu Bisa ketutup sama si Unsur itu Si riff-riffnya yang anthemik gitu Yang Udah terngiang-ngiang lah Ya Ya Gitu Nah Balik lagi ke IP-nya Oke Bang Daniel Saya gak apa-apa dibanggil Gak apa-apa Biar gak dibanggil lagi Paduka Daniel Jangan dong Ya kita selalu Ya kita ini Gini baru gak Oh ya Apa Kan Sudah IP Terus sudah Mau dari Apa fisik juga Ada keinginan untuk bikin showcase Atau tour gitu gak sih Showcase Tour sih Ya siapa sih Maksudnya Kita menyebut Ini Musisi lah mungkin ya Musisi lah Karena kita bermain musik Rata-rata pemain musik Ketika mereka rilis EP atau singlenya sendiri pun Pasti pengen ada sedikit Euphoria lah Perayaan Sedikit ada perayaan Kalau ditanya untuk showcase Apa Mau atau enggak ya pengen sih Sebenernya tour juga pengen Cuman Ya tadi yang saya bilang Kita pengen Apa ya Ngeberesin sistemnya dulu lah Ngeberesin sistemnya dulu pelan-pelan Jadi Interannya dulu berarti Kita beresin internetnya dulu Ketika semua udah fix Mungkin kita Akan ngadain tour lah Doain aja Ya siapa tau Bara bisa Bara lagi Siapa tau Bara bisa Mendanai tour kita Gitu kan Sekarang ada berapa di kantong? Sekarang ada berapa di kantong? Oh 5 ribu Cukup 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 5 ribu pertama ya 5 ribu pertama Nari kita keliling kok Mintain semua Jangan dipake duitnya tuh Buat tour ya Iya buat tour Jangan dipake Jangan dipake Serius nih Iya Iya boleh boleh Sini bar Sini aja bar Gak apa Nomor pertama Nomor pertama Ayo Ketertah Pikiran bercanda Iya Gila Serius bro Ini podcast serius banget Kacau Gak ada podcast yang lebih serius dari Obah Paling serius bro Gila sih Liat aja Iya kan Ini kita sampe mikir Pertanyaan apa lagi ya Udah dibahas semua Soalnya di podcast sebelumnya Udah dibahas semua Iya cuman Kalau untuk Sembari kita Menunggu Kita akan release fisik dan Tour segala macem Kalau saya Sih pengen Gak sih sebenernya lagi progress Untuk lirik video Oke Lagi progress lirik video Bersama temen saya Yang ada di pojok sana Gak keliatan gitu Sama idos Iya Jadi kebetulan kita sama-sama Menyukai hal yang sama lah Dalam berkesenia Jadi ya kita Ingin bikin lirik video dulu Pertama Nanti boleh lah Kita dengerin Oke Boleh lihat gitu Ini kan Pas kita Take yang kemarin itu kan Itu kan baru beberapa hari ya Iya Seminggu Seminggu setelah liris Nah sekarang kan sudah Mau dua ketiga minggu kan Iya Nah sejauh ini Kan mungkin ada beberapa Hal-hal Atau Yang ira Ini ya Yang ira Evaluasi dan lain sebagainya Dari segi teknis Teknis Ataupun segi Ya yang ada di album itu lah Ada gak menurutnya Yang kayak gitu-gitu Ya kayaknya Perlu Ini apa sudah cukup Tinggal Mempersiapkan untuk kedepannya Kayak gimana Kalau untuk teknis sih Cukup ya Karena kita juga gak mau Gak mau lagi kayak Ya pasti kalau kekurangan Dari EP ini kita lihat Pasti ada Ya itu untuk evaluasi Di proyek Di next proyek lah Cuma kalau untuk Setelah apa yang rilis ini Udah kita cukupkan Sampai disitu Jadi bagaimana Kedepan Apa ya langkah selanjutnya Yang formal banget Anjing Males itu Ya terus terakhir lah Kita ngomongnya formal banget ya Ya pokoknya Yang kemarin udah beres lah Yang kemarin kita anggap beres EP udah rilis Ya kita cuman pengen Apa ya kayak Gimana caranya Orang bisa mendengarkan Lalu kita lah Jadi kalau misalkan Mereka belum bisa Ya kita samperin gitu Kita samperin Seru dengerin Todong gitu ya Todong ya Sok dengerin Iya Gitu sih Nah Untuk Segit Cerita Alur kan Juga sudah dibahas ya Sudah dibahas Dibahas lagi dong Bahas lagi Bahas lagi Gimana Coba Ira yang bahas Gimana Ira dulu nanya Gimana sih ceritanya itu Anjing Basic banget Gila Ya coba nanya lagi Gimana 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 Ya itu Yang Ira tangkep Dari Atau gini deh pertanyaannya Kan Ira sudah tahu Cerita di album itu Kayak apa Ya kan Dan diolah sama Ricky Maksudnya dari Progress Pengolahan dari Kita Yang kita kasih ke Ricky tuh Menurut Ira itu gimana Apakah Ricky mengesoksi itu Dengan baik Atau Kayak gimana Apakah disitu ada peran Ira disitu Jelas gak ada Jelas gak ada Jelas gak ada Nah Kalau lirikal sih jelas gak ada Karena kita percaya sepenuhnya sama Ricky Iya Walaupun dia orang yang minus ahlak Iya kan Orang itu sebenarnya bagus dalam berkarya gitu kan Anjing aja Anjing aja Kalau di Apa ya Kalau di grafik mah dia kiri mentok tuh Kiri emang paling gurih tuh Ahlaknya disitu Itu kalau untuk lirikal sih Sebenarnya kita percaya sama Ricky Dan Kalau saya pribadi Saya suka sama musik-musik Yang lirikalnya tuh tersirat Oke Jadi tidak frontal gitu ya Iya jadi tidak frontal Jadi yang bikin orang tuh Apa ya bahasanya Multitafsir lah Jadi gak Gak langsung to the point Kalo ini adalah ini gitu Jadi ya Bebas aja gitu Iya Jadi bisa menafsirkan Dan Tariki bisa mengekseksi Mengekseksi itu yang baik Itu yang Itu alasan kenapa Saya pengen ngeband sama dia Salah satunya Iya Nah Ide-ide Apa Ide-ide Bikin universe itu tuh Kan Apa jadi Ntar saya sendawa dulu Iya gak apa-apa Kan jadi kan di itu tuh Sirik itu mencoba untuk membuat universe Saya sendiri dengan Ada seorang lelaki dan Dia sedang Namanya Nawi Nah Celek banget anjing Namanya celek banget Namanya Nawi Namanya siapa? Nawi Maksa Maksa-maksa Iya maksa banget Maksa-maksa Itu kita benci sih Ya itu terus Akhirnya Dia suka Dan akhirnya tidak bisa Mendapatkan cintanya lah ya Iya Nah itu tuh Ide-ide untuk bikin universe Dan untuk bikin tokoh-tokoh Bikin satu cerita itu tuh Gimana sih Ira tau Mana Barra? Mana Barra? Barra-barra Barra-barra Wah Barra kamu kabur Barra Kabur Sebenernya Kalau untuk Tadi kenapa bisa bikin universe itu sendiri Gak Gak lepas dari peran Barra sebenernya Yang tadi kita sebutin Walaupun kita menyebutnya bercanda Tapi itu serius Gitu Jadi karena Kadang ada beberapa masukan Barra gitu Karena kita Dari single Sampai EP sekarang itu kan Visualnya semua yang bikin Barra Jadi kita kasih lagunya Barra itu yang menerjemahkan secara visual Oke Gitu Menerjemahkan secara visual Dan dia juga bilang Emang Maksud kita tuh Kita pengen bikinnya begini Emang secara visual Dan kita pun membebaskan Barra sebenernya Yang penting benang merahnya ada lah Yang penting benang merahnya ada dari fantasy Sampai kemarin Barra bilang Emang kalau misalkan Kalau cerita aslinya yang di itu Mungkin agak kurang menarik Iya Mungkin Emang Iya kan Emang biasa aja sih Emang biasa aja kan gitu Tapi akhirnya Barra Menerjemahkannya Dalam bahasa visual Yang akhirnya kita kembangin juga Oke Ya itulah Peran Barra itu sangat penting Kalau penciptaan-penciptaan Sekarakter dengan kostum yang kayak gitu Kayak gitu Itu Barra Itu Barra juga Paling Intinya gini Kita ngasih lagu ke Barra Untuk dijadikan visual Dan di respon Ya di respon sama Barra Terus Barra juga ngejelasin Gimana-gimana Yang penting Ya kita Revisi pasti ada Pokoknya Bagaimana sesuai sama karakternya Mai-mai Dan sama Apa yang Barra bilang lah Intinya gitu Apa emang karakter Mai-mai itu kayak gimana sih Menurut era Absurd Absurd Iya Jadi Bebas lah ya Maksudnya Bisa Bisa tiba-tiba superhero Tiba-tiba Wayang Karena kan balik lagi Dari genre aja Kita gak bebasin orang Mau nilai apa Iya Tapi kita menganggap Bahwa genre kita adalah Psychedelic Rock Intinya itu Benang merahnya Benang merahnya itu Gitu Balik lagi ke Bang Dafa Bang Bang Halo Bang Bukan Halo Deck nih Halo Bang Nah Ini kan Kita kayaknya baru Apa ketemu Dua atau tiga kali lah ya Nah kita tuh mau Coba Mengenali era lebih dalam nih Dalam Segi promosikan Diptalk nih Oh iya tuh nyebelin gak sih Apa-apa Gak dari Ini Memang Ira suka ngeband Sebelumnya Akhirnya diajak Atau Atau tiba-tiba diajak ngeband Belum pernah ngeband sama sekali Maksudnya Tolong Ini Ceritakan Perjalanan musik Ira lah Sejauh ini gitu Anjir Yang udah tua banget ya Timeline Timeline Namanya juga bang ya Namanya juga bang Abang-abangan bro Abang-abangan nih Namanya juga bang Coba gimana Gimana Ya sebenernya kalau misalkan Ditanya band-band dalam Maksudnya kan ini Mai-mai gitu Udah resmi gitu ya Ada Rilisannya Sebagainya macam Belum pernah Oke Cuman Dari dulu Pengen punya band kayak gini tuh Maksudnya ya resmi gitu Yang serius lah ya Iya ya Intinya yang serius gitu tuh Udah dari lama Tapi kita bercanda Nah Kebetulan waktu itu tuh Pengen-pengen tuh Gak jadi terus tuh Oke Karena ada sesuatu halah Cuman kalau misalkan Ngejam-ngejam gitu Kayak Ngebantuin Ngisiin Band temen gitu Udah Gitu Jadi Ini baru pertama kalilah Masuk dalam Format resmi gitu Dan Kan baru pertama kali ini Sejauh era apakah Bersama Demama ini Cukup ribet kah Atau segalanya diatur Atau kayak gimana tuh Kayak gimana Sebenernya Bebas Bebas disini Ya karena Ya karena Tadi Yang dikatakan Daniel tuh Kayak yang Ya disini tuh Benang merahnya itu Cuman Ya gimana Orang yang mendengarkan itu Jadi balik lagi ke Kesitu sih Pakamnya kesitu Bukan maksudnya ini Secara era Berorganisasi Di bandnya itu tuh Apakah Ricky Walaupun Emang otoriter sih Nah itu tuh Gimana apakah era Apa terlalu diatur Atau Atau memang Ricky Daniel Cyril itu Membebaskan era Untuk Kuku Yang juga Gak ada Apakah Mereka ini Membebaskan era Untuk dari segi ini Membebaskan Ini tapi udah Pas Ada Dafa Udah sempet ada obrolan Untuk bikin apa Bikin apa gitu gak sih Di grup sih paling Ada di grup Cuman Kayak gayet-gayet gitu Cuman Kalau Lagi itu kita bilang ke Ricky Udah kita nikmatin dulu aja EP release ini Udah kita fokus aja ke Bagaimana cara orang bisa denger lah Tapi itu berjalan juga tetap Oke Besok lanjut lagi nanya lagi Jadi memang sudah ini ya Eh Bang Idos Makasih Bang Idos Makasih Bang Idos Dadah Itu Bang Idos Yang nanti mau bikin lirik Ini yang denger di online Kasih banget ya Iya Gak bisa lihat Nanti kita tau ngolin lah Gak usah Gak usah Anjing Gak usah Gak usah Mau mas Tadi sama mana kan kita tadi Itu lah Bagaimana ada obrolan lagi Oh iya Dan sejauh ini memang hanya untuk Menikmati Apa yang sudah dirilis aja gitu ya Tapi kalau Dari Ira sendiri Maksudnya ada Kan udah tau nih Dan Anggaplah Sudah selesai lah Si Si Balai Lepulau Parangan ini Maksudnya Ada gak si Ira punya ide-ide Untuk Si Demai Mai Untuk selanjutnya Kayaknya Demai Mai kayaknya Kalau dikasih ginian Atau dibuat ginian Kayaknya Kayaknya menarik Ini ada gak ide-ide kayak gitu Ya Pasti ada aja lah Kayak terlintas Ini kayaknya Bisa nih dimasukin nih Gini-gini-gini Udah ada sih Terus si Ricky juga kemarin ya Udah ngasih materi gitu Materi-materi gitu lah Iya Nice Gitu doang Gitu doang Gitu doang Gitu doang Gitu doang Gini Gini Ini apakah Ira lumayan Untuk Mencari Ini Gimana ya kita nanya ya Apa tuh Apakah si Demai Mai ini diseriuskan untuk Let's say Untuk kita Mengkomersilkan Segi lagu dan lain sebagainya Alhasil untuk mencari Pundi-pundi rupiah Di Demai Mai Atau Yang penting kita Mengutamakan unsur Funnya Atau dua-duanya Itu Gimana Atau ada harapan Kayaknya Kita harus bisa Bekerja dengan Demai Mai Dan Kita bisa jadi kaya raya Lewat Demai Mai Apa gimana Kalau buat Kita pribadi Sebenernya Kita pengen bikin Corporate sih Kira-kira Ormas Ormas udah terlalu Bahaya bos Corporate aja Yang lebih menguntungkan Serius anjing Iya maaf Jadi sebenernya Kalau buat Dari kita sendiri Karena kita Orang yang Sangat suka Divisual ya Di visual ya Karena Apa ya Demai Mai itu Salah satu portfolio Sebenernya Apa yang Apa yang kita bikin Di Demai Mai Itu adalah portfolio saya Untuk mencari duit juga Bro sebenernya Oke Jadi ya secara gak langsung Agak sedikit berharap Kalau kita pribadi Sama Demai Mai Gitu Suka kalau Bang Bang nama ya Bang nama Risi deh Beneran risi Beneran risi Sebenernya Sebenernya kalau menurut saya Gak jauh-jauh Kayak tadi sih Kayak yang Kita intinya disini Fun dulu gitu Kita jujur dulu tuh Sama diri kita sendiri Itu yang kita suka Mungkin Kalau uang Nomor berapa lah Kalau komersil gitu sih Yang penting Kita nyaman dulu sih Benar Sebenernya Jangan buat Eksplorasi aja sih Sebenernya Jadi ya Kayak tadi kita bilang Kita suka sama visual Dan kebetulan Kita cocok Sama Demai Mai Kita juga anggota aja sih Personilnya Karena kita cocok Sama lagunya Akhirnya Gimana caranya Si Mai Mai ini Gak cuman musiknya doang Yang bisa dinikmatin Tapi Ketika orang liat visualnya pun Bisa dinikmatin gitu Gitu sih Bagaimana Menselaraskan Antara visual Dan musik Gitu gitu Tapi Kan itu kan Si album tuh Memang ada ceritanya kan Dari track 1 Sampai ke track 4 ini Track 2 Sama 4 Eh track 2 Sampai ke 4 Iya Itu tuh apakah Mungkin dari Dari lirik video Atau apa itu Berusaha untuk Menceritakan itu Gak atau Gimana Ada Apa tiba-tiba Bikin ngeluarin Komik Ngomongin balada pulau parang Maksudnya yang di luar Di luar musik itu Untuk dikembangkan lagi Iya mungkin iya sih Sebenernya iya Karena Saya juga baru belajar Sebenernya di visual gitu kan Iya Lagi itu juga sempat ngomong Atau anak-anak Kayaknya kalau misalkan kita bikin Komik seru kali ya Yang menceritakan IP ini Gitu tuh Jadi kayak nanti dibuka Ada ceritanya si Nawi gitu kan Cerita si Nawi Sama si Dewinya gitu Celek banget Anjir Bagus Nama kamu siapa? Yuan Nawi Fuck Jadi memang kalau rencana-rencana Kesitu sih ada ya Untuk Buat hal-hal yang masih berkaitan Dengan si balada pulau parang ini Ya semoga Kalau Masih nyambung pertanyaan tadi Si harus gak demai-mai Dan demai-mai Mau dijadikan apa ya Ya kita pengen Jadiin Kalau Kita sih pengennya Demai-mai itu jadi emang Kreatif Apa ya Kayak sebuah perkumpulan kreatif aja gitu Buat dari pertama dimulai dia personalnya sendiri Iya Ricky di musiknya Di lirikalnya Cyril Dava Kuku Dan saya gitu Salah satu Intinya pengen Sok Ira sukanya apa Yaudah ya kita ngomongin nih Nyambung gak sama konsep yang emang-emangnya gitu sih Sebetulnya Oh jadi memang Ya itu balik lagi ya Membebaskan itu tadi ya Iya membebaskan itu tadi Iya Cuman kalau Ira sendiri ini Beririsan dengan Second League tuh Pas Sama The My Wake Up Apa sebelumnya Ira udah sempet ngulik-ngulik Second League gitu Kalau ngulik Second League Semua tuh karena Ricky sih Sebenernya Salah satu Yang mau pengaruhi Musik di hidup saya Anjah Anjah Emang doang itu tuh anjing tapi Apa ya The power of Ricky Iya Anjing tapi Apa ya Berpengaruh tuh Iya Cuman banyak minusnya gitu Enggak minusnya satu Minusnya satu Tapi Banyak Tapi banyak Gitu Tapi over Tapi over iya Jadi kayak Ricky Waktu zamanin Zarf Ricky yang kenalin King Gizard Terus akhirnya Carilah turunan King Gizard Terus dulu juga kan Sering dengerin Temi Mpala juga Pink Blood juga Jadi makanya Kalau untuk Saya sendiri Di Psychedelic ya Salah satunya karena Ricky Dan ternyata baru tau juga Kalau Oh Ini nih Psychedelic ya Ternyata gitu Walaupun gak tau bener Atau enggak Makanya di lagu pun ada Beberapa Lick-licknya dari Pink Floyd Lick-licknya Temi Mpala Itu sih Iya 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 Menarik Menarik Ini ya Apa terlihat cukup adem ya Untuk di podcast ini Nah jadi Untuk temen-temen yang Dengerin Sekarang yang secara langsung Ataupun Yang secara online Barat-barat Ada lagi Jadi aku tuh udah bikin Satu Satu episode juga Bersama Demai Mpala Yang itu bener-bener membedah Abis-abisan dari track Satu Sampai ke track Empat itu kan Iya Berarti ini kita Fixkan saja untuk Dirilis kali ya Karena untuk Membahas detail Se albumnya itu Ada di episode itu Jadi ini temen-temen bisa Sampah Cek Episodenya Angkat ya itu ya Angkat Angkat Yang mau tau Demai Mpala internal kayak apa Ya itu nonton Iya Harus dengerin dan nonton itu Iya Makanya disini adem-adem aja kan Oke karena udah Mereka menit Terakhir Kayak Apa sih yang Ira harapkan Ketika Mendengarkan Album Mirani Ada impact apa sih Yang bisa dirasakan Atau Didapatkan oleh Si pendengar-pendengar Irani Nanti tuh Boleh Bang Dafa Walaupun Anda tidak Ikut campur Apa dalam produksi Cuman kan Anda Bagian dari Demai Mpala Sekarang nih Apa tadi Berpengaruh Iya Dampak Apa sih yang Ira harapkan Ke orang yang denger Apa Demai Mpala ini Iya Jangan hanya Semoga suka aja ya Maksudnya Mungkin ada satu hal yang Kayaknya Ira harus Ini deh Atau semoga Yang dengerin apa gitu Ya kalau Menurut saya sih Itu tuh Kayak Bukti gitu Bukti Ya bahwa musik tuh Bukan hanya sekedar ini 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 Jadi musik tuh Seluas itu gitu Buktinya kan Tadi Benang Merahnya Sekedelik Tapi Disana kan Kita Nuangin buat Bereksperimen tuh kan disitu Iya Nah otomatis kan disitu Jadi Keberagaman lah Musik tuh Dengan liriknya Yang tadi dikatakan Bisa Multitafsir Segala macem Ya intinya Dampak tuh ya Kayak yang Saya tuh pengen Ya kalian Kalian kalau misalkan Mau bermusik Ya udah bermusik aja Bebas Kalian jujur Sama yang kalian suka gitu Udah masalah Banyak yang disuka Ataupun segala macem itu Jangan dipikirin lah Iya Itu urusan nanti lah ya Itu sih dampaknya Dampak yang Positifnya tuh Iya Berarti ada dampak negatif ya Kalau dampak positif Udah pasti ada lah Bikin Udah pasti ada Kamu terikan dari Bikin Pasti ada Sesudah Ini udah membranding Podcast ini Seada mungkin Bikin Bikin Maci ya Bok Kalau dari kita sendiri Sebenarnya Udah klise banget sih Kita menyebutkan ya Intinya Kalau dari segi ceritanya kan Kita berharap Kalau pendengar tuh Udah lah Kalau misalnya itu Bukan milik kita Gak usah dikejar-kejar lah Gak usah dipaksain Buat jadi milik kita gitu Kalau dari segi ceritanya Cuma kalau dari segi musiknya Tadi bener yang kata Bang Dava bilang Ya bermusik itu bebas Gak ada pakam-pakam tertentu gitu Karena yang membuat Jendre itu kan Tuuut Gitu kan Ada di episode sebelumnya Ada di episode sebelumnya Jadi ya Intinya Apa yang kita lakukan itu Bebas Tapi tetap di satu benang merah Yang Sama Sama Nah terus Ini pertanyaan Terakhir-terakhir Ira kan tau Ricky Buat lirik Inggris Dan Indonesia Nah menurut Ira Lebih Apa Ricky itu lebih Asik nulis Inggris Apa Indonesia sih Inggris Inggris ya Inggris Jadi kayak Untuk menafsirkan Arti liriknya itu sendiri tuh Kayak Perlu searching lagi gitu Oh kalau bahasa Inggris Kalau bahasa Indonesia Oh kalau bahasa Indonesia Kalau bahasa Indonesia Makanya kenapa lebih senang Inggris Karena Kalau yang kita lihat dari liriknya Ricky tuh Lebih jelas Dari segi penulisan apa segala Mungkin karena Kosa kata Indonesia Kita sudah terbiasa dengan kata-kata yang itu Iya Ditambah dengan Ricky yang bikin Apa ya Lebih Tersirat itu Iya lebih tersirat Mungkin agak Apa ya Agak Bingung juga Cuma kalau untuk bahasa Inggris Saya lebih suka bahasa Inggris Ya Ricky Nulisnya Oke Kalau Apa Dafa Udah sempet Apa dengerin lagu-lagunya Pas Zarf itu Kan Zarf banyak Inggrisnya tuh Oh enggak Kalau itu Kan fantasy sama itu beda nih Inggris kan Iya Iya Daki baru sih ya Jadi kita mau nanya Oh kita boleh nanya gak Boleh Pokoknya Lebih suka mana Antara lirik fantasy yang bahasa Inggris Sama EP ini yang bahasa Indonesia Nah Sama-sama Plus minus sih dua-duanya Dua-duanya ada plus minus Terlalu bijak Terlalu bijak Terlalu aman bro Terlalu aman bro Coba plusnya dulu Yaudah kita break down deh Nanti 30 menit lagi Gak apa-apa Placenya di Indonesia dulu Boleh-boleh Ya jadi mudah lebih dimengerti Ini belum ntar lu mengenal Ricky sih Coba kalau udah kenal mah udah langsung jublak-jublak aja Iya Placenya di Indo gitu Terus mungkin di Di Placenya di yang Bahasa Inggris Bisa universal lah Maksudnya Kan kalau Indo harus Harus translate dulu tuh ya Misalkan Misalkan ya Kalau ada orang luar yang ngedengerin tuh Translate Terus kan Di google-google kayak gitu-gitu tuh Translatenya kan kasar ya Iya Maksudnya Kadang ada yang maknanya gini Ternyata gini Iya Nah Mentah lah ya Iya mentah Nah yang di Inggris Itu Placenya ya itu Mudah dimengerti Kan Inggris bahasa universal gitu Yaudah itu Minusnya Minusnya yang di Inggris Iya Sebaliknya Orang Indonesia nya Harus mentranslate Iya Dan itu Mentah lagi Mentah lagi Gitu Aman banget Iya Emang jawabannya aman-aman Aman-aman terus Belum kenal Ricky soalnya Yaudah oke Kalau gitu thank you sekali lagi Buat Daniel Hama Dafa Hama Abara Hama Abara Hama Eping Boleh tepuk tangan Untuk The My My ini The Mye Mye Jadi untuk teman-teman yang ingin mendengarkan Album-album Karya Putra Daerah Anjay Putra Daerah Wilayah Tiga Cerbon Itu yang pertama Ada Good Old Dream tadi Dia Baru saja merilis Album Sebanyak 11 track 11 lagu Dan akan merilis CD Dan juga finalnya juga Lalu ada Marian Yang baru saja merilis single Pertamanya The Beaut Karena sebelum-sebelumnya Mereka hanya band cover Ternyata Ya di fuck you saya Tapi kan akhirnya bikin lagu Bagus Bener 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 Saya apresiasi bro Saya apresiasi Tenang saja Hidupnya manci Dan yang satu ini adalah ya Gak usah dibahas Gak usah dibahas Kalau mau gak tau ya Jadi bisa dengarkan aja Mungkin Dikasih Coba berpromo-promo Tentang lagu Ira sendiri Kita kasih waktu Cepat sekarang 20 menit 20 detik 20 detik Oke Buat semuanya Yang suka sama kita Kalau yang enggak Kalau yang enggak Kalis hingga Kasian lagi Kita baru ajar rilis EP di tanggal 10 Mei kemarin Saya harap Cerita yang kita kasih Musik yang kita kasih Selaras dengan apa yang kalian rasakan Semoga kalian suka juga Semoga kalian ingin mendengarkan Dan Terus dukung kami Karena kami adalah Mai Mai Oke Sama jangan lupa juga Dukung kami di pertandingan futsal Antara The Mai Mai dan Good Old Dream Sudah siap mang? Oke tuh Sudah siap Sudah siap Pokoknya kita nanti mau ada pertandingan futsal Antara The Mai Mai dan Good Old Dream Toba aja Oke Sudah Pak Ada yang bisa dipromosikan Satu kata Apa tuh? Dengerin Ah dengerin Emang bijak banget gila Emang bijak banget nih Oke kalau gitu Thank you sekali lagi Dan Dan terima kasih untuk teman-teman yang disini Yang Melihat secara langsung yang sudah datang Yang sudah mendengarkan Terima kasih Apresiasi buat kalian semua Karena mau meluangkan waktunya Untuk kesini Dan untuk mendengarkan Band-band Yang baru saja rilis ini Yang mungkin entah penting atau tidak penting Untuk kalian Buat Baro juga terima kasih Dia biasanya gak suka Maca acara beginian Ida gak suka Maca acara beginian Ida gak suka Maca acara beginian Enggak Ya udah gak apa-apa sih Oke kalau gitu Thank you Sampai jumpa lagi Dan untuk yang Belum sempat Datang kesini Nanti akan ada Obrolan secara online ya Di Spotify dan sebagainya Di Obah Podcast Jadi bisa follow Untuk update lebih lengkapnya Di Obah Podcast Dan juga follow ini TheMyMy Underscorennya banyak Kamu tuh Instagram Ada dua Underscore 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 TheMyMy Underscore Underscore Itu dia Oke kalau gitu Thank you Kita tutup Wabila itu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Thank you sekali lagi Thank you Thank you Thank you Thank you